Dan untuk membahas siapa sesungguhnya Capres-Cawapres yang menguasai tanah Jawa karena dalam politik di Indonesia sering ada istilah Jawa adalah kunci. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat malam Mas Hanta, apa kabar? Malam, Renal. Salam berita, kabar baik. Baik, terima kasih Mas Hanta. Menarik mencermati survei Anda karena ada Capres dan juga Cawapres yang kemudian dipotret siapa yang unggul di Pulau Jawa. Seperti yang tadi saya sudah sebut bahwa Jawa adalah kunci. Jadi apa kesimpulannya dari survei Anda ini, Mas Hanta, baik Capres dan juga Cawapresnya? Ya, Renal. Kami melakukan survei sebenarnya total 5.000 responden seluruh Pulau Jawa. Di setiap provinsi, masing-masing 1.000 responden. Dari data yang kami temukan, temuannya memang Capresnya yang unggul di 5 provinsi kunci ini, di Pulau Jawa ini sangat besar sekali ya sebelum saya bicara hasilnya. Karena pemilih Jawa, kenapa saya setuju tadi Jawa adalah kunci atau Jawa penentu kemenangan, karena pemilih Indonesia itu hampir 60%-nya berada di Pulau Jawa. Kita bandingkan saja misalnya Jawa Barat itu pemilinya 17%, Jawa Tengah 16%, Jawa Timur 16%. Itu di tiga provinsi itu juga sudah 50-an persen, ditambah Banten DKI hampir 60%. Ini saya kira siapapun calon presiden atau partai apapun yang bisa menguasai Jawa, dia berpotensi akan menangat pertarungan di Pilpres maupun di Pilek. Nah, temuan survei kami di 1.000 responden di setiap provinsi, total berarti sekalian 5.000 dengan survei mandiri masing-masing, memang Anies jendrung menguasai wilayah barat di Pulau Jawa, yaitu unggul di Jakarta dan Banten itu cukup tinggi. Hampir separuhnya pemilih Jakarta dan pemilih Banten itu adalah kekuatan atau basisnya Anies Waswedan. Sementara Jawa Barat betul masih Anies unggul tapi tidak begitu dominan, karena diikuti dengan Prabowo 30%, sementara wilayah Tengah dan Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur itu menjadi basis ganjar. Terutama di Jawa Tengah, ganjar sangat kuat sekali di angka 71,4%, sementara Jawa Timur unggul tetapi tidak begitu kuat, tidak terlalu kokoh di angka 36%. Artinya, dari tiga calon ini bisa disimpulkan yang cukup kuat, yang punya elektabilitas stabil, melampaui dua digit di atas 10%, hanya tiga orang ini, yaitu Anies Waswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Sbianto. Memang Prabowo tidak ada yang unggul paling tinggi di antara lima provinsi ini. Tapi Anies unggul di tiga provinsi, Jakarta, Banten, Jawa Barat, kalau Ganjar, Jawa Tengah, dan Timur. Nah, cara membaca begini, temuannya, Jakarta dan Banten itu dominan Anies, Jawa Tengah itu dominan Ganjar, sama kuatnya. Kenapa? Karena Jawa Tengah itu kan pemilihnya 16%, dikaitan Jakarta dan Banten digabungkan sekitar 8-9%. Nah, dua Jawa yang daerah pertarungan, Jawa Barat dan Jawa Timur, Jawa Barat itu Anies unggul 36%, Jawa Timur juga Ganjar unggulnya di angka 36%, artinya itu masih kompetitif di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu temuan untuk Capres-nya. Baik, menarik. Mas Hanta, kita juga lihat ada variabel Capres yang Anda potret di sana ya. Dengan Capres yang saat ini sebetulnya masih terfragmentasi pembagiannya ya. Ada yang kuat di wilayah Barat, ada yang kemudian di Timur dan juga di Jawa Tengah. Faktor Capres ini menentukan tidak, Mas Hanta, untuk kemenangan? Karena ada nama Erik Thohir di sana, Coviva Indar Parawansa, ada nama Ahaye juga. Ya, Renan, ini menarik ya. Justru, saya kira dengan pil Capres tanpa incumbent, itu variabel atau faktor Capres sangat determinan, sangat menentukan. Jadi kalau keliru dalam menentukan pasangan Capres juga berbahaya bagi Capres yang potensial. Jadi figur-figur Capres juga penting untuk dipertimbangkan. Beda dengan Capres incumbent yang periode kedua. Seperti Pak SBI kemudian menentukan memilih Pak Budiono di periode keduanya, Pak Jokowi memilih Pak Maruf Amin di periode keduanya, tidak begitu menentukan karena mereka sudah cukup kuat. Tapi untuk periode pertama atau yang sedang bertarung di wilayah yang rata seperti ini, pariode Capres sangat menentukan. Dan dari data tadi, Renan sudah menyampaikan di prolog tadi, ya beda-beda juga, memang di Jakarta kita lihat ada Ahaye paling tinggi, tapi diikuti oleh Erick Thohir juga cukup kuat. Karena dua keter ini. Kenapa? Karena Ahaye adalah mantan calon gubernur Jakarta, punya basis di sana. Kemudian Erick Thohir, Menteri BUMN yang juga saya kira pemberitaannya cukup kencang, gebrakannya, dan dia mendapatkan apresiasi elektabilitas di Jakarta nomor 2. Di Banten memang basisnya Ahaye dan Demokrat relatif cukup kuat, diikuti Reduan Kamil. Jawa Barat, Reduan Kamil paling tinggi, karena beliau memang gubernur Jawa Barat, basisnya Reduan Kamil. Nah, Jawa Tengah itu Erick Thohir yang paling unggul, karena Erick Thohir selain tadi faktor menteri juga, ini basisnya Jokowi. Dia anggap menteri yang dekat dengan Jokowi, dan terkoneksi dalam brand koneksian publik itu cukup kuat dengan Ganjar Pranowo. Jadi pemilih Ganjar itu lebih prefer untuk menjadikan Erick Thohir wakilnya Ganjar. Begitu juga Anies. Pemilih Anies itu cenderung lebih banyak dibandingkan cawapres yang lain lebih ke Ahaye. Nah, sementara Jawa Timur berimbang. Tidak bisa disimpulkan siapa paling kuat. Kofifa dan Erick Thohir yang punya basis NU sama-sama kuat. Baik. Mas Hanta, apakah artinya kesimpulan ini kemudian bisa disebutkan bahwa komposisi cawapres-cawapres yang kuat adalah, tadi Anda katakan ada Erick Thohir di sana yang juga cukup kuat, yang diasosiasikan atau disukai dengan pemilih Ganjar. Artinya, kemudian nama Ganjar Erick Thohir ini apakah memang sangat potensi untuk menang, dan juga di kubu yang lain ada Anies dan juga Ahaye begitu? Betul. Dari data ini akan terlihat ya, kita bisa cawapres saja. Dari lima daerah ini, Erick Thohir adalah satu yang paling banyak selalu muncul dua digit. Di semua daerah, di Jakarta, di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dia lima kali keluar. Ahaye tiga kali, ribuan kali empat kali, empat provinsi. Sandiga Uno hanya dua kali, dan Kofipa hanya satu kali. Nah, preferensinya tadi, kalau ditanya Erick Thohir, misalnya pemilih Erick Thohir itu lebih cenderung memilih pasangan capresnya adalah Ganjar. Sebaliknya, kita cross-step juga dari pemilih Ganjar, kita tanyakan mereka lebih condong menginginkan wakilnya Ganjar adalah Erick Thohir. Jadi ini saya kira pasangan paling favorit dalam pilihan publik ya, dalam persepsi yang kami tangkap dari pemilih persepsi sampel Jawa ini, dari pemilih Jawa. Nah, begitu juga untuk yang Anies Maswaidan, itu kecenderungan lebih banyak ke Ahaye. Meskipun kita tahu ya, dalam dinamika politik di elit, nama wakil Anies kan ada Ahaye, kemudian ada Kofipa juga disebutkan, ada Andika, dan Ahmad Heriawan, tapi memang dari data survei ini lebih condong, preferensi pemilih menginginkan ke Ahaye pasangan Anies. Begitu juga dengan Ganjar, ada beberapa nama yang berputar dalam isu-isu publik, tapi Erick Thohir adalah cawapres yang paling diunggulkan, atau cawapres favorit bagi pemilih di sebagian besar pemilih Jawa ini, untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Itu penyebabnya apa itu, Mas Hanta? Nama Pak Erick Thohir paling difavoritkan, bahkan muncul di semua provinsi ya, dan paling difavoritkan berduet dengan Ganjar Pranowo. Apakah karena faktor yang tadi Anda katakan dianggap dekat dengan Presiden Jokowi, ada faktor yang lain? Ya, itu termasuk salah satunya. Ada tiga faktor sebenarnya, kalau kita lihat sebelum berpasangan, survei kami di survei nasional, juga pernah merilis kita hari Kamis yang lalu, itu tingkat kepuasan atau appropriating para menteri. Ada tiga besar apresiasi publik tertinggi nasional, itu kepada Prabowo, kemudian Erick Thohir, selisih tipis, kemudian di Sandiaga Uno. Artinya, faktor pertama memang, Erick Thohir ini dipersepsikan publik adalah menteri berprestasi. Dia punya gebrakan-gebrakan politik yang relatif positif dalam persepsi ya, dalam persepsi penilaian publik. Dia dianggap menteri berprestasi, menjadi andalan Pak Jokowi, kemudian kerap juga di analisa kita, dia mendapatkan tugas-tugas besar ya, event-event internasional diberikan kepada Erick Thohir, bahkan sampai terakhir di Jawa Tengah, penyitia pernikahan putra Presiden pun, Erick Thohir ini menjadi ketua penyitiannya. Nah, peran-peran faktor prestasi itu juga dianggap dalam persepsi publik sebagai kontributif ya, memberi kontribusi secara elektoral. Yang kedua, betul Renal katakan tadi, Jokowi, apa, Ganjar, ada capres yang cukup kuat di basis-basisnya Jokowi. Nah, untuk cawapres di basis Jokowi, itu paling kuat adalah Erick Thohir, karena dipersepsikan sangat dekat ya, dengan Pak Jokowi, mantan keutua tim kampanye, tim pemenangan TKN-nya Jokowi Maruf Amin, kemudian juga Menteri BUMN, dekat dengan Pak Jokowi, ya ini dipersepsikan juga adalah, apa namanya, suksesor. Sebagai cawapres yang didukung oleh Pak Jokowi, cukup kuat, terutama di basis Pak Jokowi, yang tadi kita lihat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahkan Erick Thohir paling tinggi di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur, itu terpaut di margin error dengan Bukoviva. Yang ketiga adalah faktor Ganjar Perlano, yang selama ini mungkin dikaitkan oleh publik juga, oleh pemberitaan media, oleh partai politik memasangkan, terakhir kita ingat partai amat nasional, Kota Umum Pan, itu Pak Zulkubli Hasan di Jawa Tengah juga, menjadi semacam kingmaker, menjodohkan pasangan ini, itu semakin kuat. Jadi, brand connection-nya, itu cukup kuat antara Ganjar, Erick Thohir, dan Jokowi. Nah, faktor ini, pemilih Ganjar ditanya, lebih cenderung, pengen Erick Thohir wakilnya. Pemilih Erick Thohir, ketika kita cross-step, juga cenderung menginginkan pasangannya adalah Ganjar. Oke, baik. Mas Antan terakhir, jadi kesimpulannya, siapa pasangan Jawara di Tanah Jawa, Capres-Capres dari survei Anda? Kalau dari Capres, sebelum pasangan, sudah jelas ya, punya basis yang masing-masing berbeda, masih kompetitif di tiga nama ini, sulit di luar tiga nama ini muncul, meskipun masih kecil, tapi peluangnya masih di Ganjar, Anies, dan Prabowo. Terutama Ganjar dan Anies, itu yang paling prospektif, dengan basisnya masing-masing. Itu adalah Capres terkuat di Tanah Jawa, di Pulau Jawa, kemudian juga di Nasional sebenarnya, Potrek Nasional. Cawapres ada tiga yang terkuat, yaitu Erick Thohir, Ahaye, dan Ridwan Kamil, untuk dipertimbangkan menjadi Cawapres bagi Capres-Capres kuat tadi. Nah, karena itu pasangannya ya, tadi, kalau kita kaitkan, terakhir dari data yang kami dapatkan, baik dari Surpi Pulau Jawa ini, maupun Surpi Nasional, memang pasangannya Anies, yang paling dipavoritkan, cukup kuat, adalah berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono, sementara pasangannya Ganjar-Paranowo, itu cenderung lebih kuat kepada Erick Thohir. Itu pasangan favorit dari hasil, apa, yang diunggulkan oleh publik, paling tidak data, sampai dengan awal Desember, yang kami ambil di seribu responden, di setiap provinsi, total lima ribu responden di Pulau Jawa. Begitu, Renau. Baik, terima kasih. Mas Antayu, sudah menarik hasil survei Anda, jadi pasangan favoritnya, sejauh ini Ganjar-Erik Thohir, kalau di kubu, katakanlah yang bukan, berada di dalam pemerintahan ya, ada Anies dan juga Ahaye. Terima kasih, kita akan lihat bagaimana di depan. Terima kasih banyak, Mas Antayu, Direktur Sekretif Poltracking Indonesia.